Pemirsa mata tombak kuno berusia ratusan tahun ditemukan Arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK wilayah 11 Jawa Timur. Diduga kuat, mata tombak dari logam tersebut merupakan busaka atau senjata milik prajurit era Kerajaan Majapahit. Tim Arkeolog BPK wilayah 11 Jawa Timur menemukan mata tombak kuno berusia ratusan tahun saat ekskavasi di situs Klinterejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto pada Senin Sore. Mata tombak berbahan logam ini ditemukan pada kedalaman 50 cm di bawah permukaan tanah tepat di atas sisa-sisa struktur bata merah yang merupakan pagar pembatas antar ruang bangunan kuno. Tak ditemukan gagang dari mata tombak tersebut pada ujung mata tombak ini telah membengkok dan berkarat. Meski bentuk dan karakter mata tombak terlihat jelas namun arkeolog belum bisa memastikan masa pembuatannya. Eskavasi area situs Klinterejo telah memasuki tahap ke-6. Rencananya eskavasi situs perbakala peninggalan era Majapahit ini akan berakhir tanggal 16 Agustus 2023. Situs Klinterejo merupakan peninggalan Ratu Tribuana Tunggadewi, yakni Raja Perempuan Pertama Majapahit. Selanjutnya itu yang menepol di bagian tengah dan meruncing di bagian ujungnya, tapi dalam bentuk alurus ya, bukan berkilok-kilok. Nah, tapi untuk anunya kami masih dari revenue dulu, untuk ini gaya dari kerajaan apa atau yang langgam-langgam dari sebuah senjata. Lalu itu kan kami cepatnya.